Intro Muncul spekulasi yang menyebutkan Pangeran Harry akan pergi dari Inggris sebelum ulang tahun Ratu Elizabeth II yang ke-95 Diketahui Ratu Elizabeth II akan berulang tahun ke-95 pada Rabu 21 April 2021 Pangeran Harry sebelumnya tiba di Inggris pada Minggu 12 April 2021 untuk mengunjungi pemakaman kakeknya Pangeran Philip Kedatangannya itu menjadi kali pertama Pangeran Harry bertemu keluarganya sejak wawancara eksklusif Harry dan Meghan dengan Oprah Winfrey yang disiarkan bulan lalu Dalam acara Australia Sunrise membawa acara David Koch mengatakan Harry mempertimbangkan untuk tinggal di Inggris untuk ulang tahun ke-95 Sang Ratu Namun Pangeran Harry dihadapkan dilema karena istrinya Meghan Markle sedang hamil tua Dia sekarang menghadapi dilema untuk kembali bersama istrinya yang sedang hamil tua Meghan atau menghabiskan lebih dari banyak waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan bangsawan senior kata David Koch Dikutip dari Express Rabu 21 April 2021 Seorang wartawan bernama Louis Robert mengatakan kehadiran Pangeran Harry diragukan di Kerajaan Inggris Tapi apakah Pangeran Harry yang diinginkan Ratu? Mungkin Ratu ingin dia pergi katanya Pernikahan Pangeran Harry dengan aktris Amerika Serikat Meghan Markle pada 2018 menandai dimulainya seri baru masalah yang dihadapi Kerajaan Inggris Kedatangan selebritas telegenik dari ras campuran ke dalam kerajaan awalnya dipuji Karena dianggap menjunjung kesamaan hak dalam menghadapi perubahan sosial Akan tetapi pernikahan Harry dengan Meghan tak berbuah manis hingga terjadi keretakan keluarga Ratu Elizabeth II akan merayakan ulang tahun pertama pemerintahannya tanpa suaminya Karena keluarga kerajaan mengamati satu minggu lagi perkapung setelah kematian Duke of Indianburg Ratu akan berusia 95 tahun pada Rabu, 4 hari setelah upacara pemakaman Pangeran Philip Tahun lalu, Ratu memutuskan tidak merayakan ulang tahunnya dengan cara khusus karena adanya pembatasan COVID-19 Sang Ratu lebih memilih untuk berbicara dengan anggota keluarga melalui panggilan video pribadi Berita selanjutnya, Ratu Elizabeth II enggan turun tahta Pangeran Charles akan jadi Raja Semu Pangeran Charles disebut akan menjadi Raja Semu karena Ratu Elizabeth II tidak akan pernah turun tahta Seorang pakar kerajaan sekaligus penulis biografi Robert Jobson Mengatakan puaris tahta berikutnya akan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga Setelah Pangeran Philip meninggal dunia Pangeran Charles juga akan melakukan kunjungan negara atas nama sang ibu Ratu Elizabeth II yang akan berusia 95 tahun dalam hitungan hari Robert Jobson menambahkan bahwa tidak akan keraguan mengenai Ratu Elizabeth II yang akan terus menjadi Raja sampai kematiannya Dan dia mengatakan bahwa ada kesempatan untuk perubahan dan pangeran yang berusia 72 tahun tersebut pada dasarnya bisa menjadi Raja dalam segala hal kecuali nama Pangeran Wales akan naik tingkat dengan cara yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir Namun sekarang dia adalah bapak bangsa dari keluarga karena Duke of Edinburgh sudah tiada Tutur Robert Jobson dikutip dari Mirror UK Senin 9 April 2021 Sementara korespondan kerajaan, Sokobi mengatakan bahwa Pangeran Charles saat ini hampir di antara peran Maksud saya, saya mengatakan Raja Semu, tetapi mereka tentu saja akan membenci itu Namun anda harus mencoba dan mengejanya kepada audiensi yang lebih luas kata Robert Jobson Dia mengatakan bahwa faktanya Ratu Elizabeth II saat ini tidak lagi melakukan kunjungan negara Jadi ketika Pangeran Charles pergi ke Amerika, dia mengatakan mewakili Ratu Hal itu sedikit banyak adalah kunjungan negara meskipun secara teknis tidak Ujar Robert Jobson Selain itu, selama pemakaman Pangeran Philip pada Sabtu 17 April 2021 di Windsor Castle Ratu Elizabeth II terlihat berhenti sejenak di St. George Dan menoleh kembali ke peti jenazah suami tercintanya Robert Jobson mengatakan Ratu yang telah melayani kerajaan dalam waktu yang lama tersebut Tampak agak goyah dan terlihat lemah pada tahap itu Tapi dia tidak, tidak, tidak akan pernah melepaskan tahta ucapnya Sementara itu, Ratu Elizabeth II dikabarkan telah pindah dari Istana Bankingham Dan menjadikan Windsor sebagai rumah kediamannya yang permanen Tapi dia akan terus menghabiskan Natal di Sanringham dan musim panas di Balmoral Pangeran Charles pun dapat mengambil alih beberapa tugas Termasuk bertemu duta besar di Istana di bawah laporan rencana untuk Regensi Halus Setelah kematian sang kakek, peran Pangeran William yang merupakan putra sulung Pangeran Charles pun juga akan meningkat Terima kasih telah menonton!